Itu kalau jangan korupsi itu Gus Yusof mau pesan mau enggak tetap kita pegang. Apalagi ya, mau dipesankan Gus Yusof mau enggak kita pegang. Apalagi ini Gus Yusof sudah ngentikan. Tetapi ini ketua di BWPKB dan saya maju saat ini juga dengan kendaraan PKB. Ini akan sangat menginspirasi kita pegang pesan-pesan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi dan membantu mencari solusi. Saya sudah ketemu dengan, saya panggil, apa ini, Mas atau HM Hanis Kholil Baru. Yang biasanya dipanggil dengan nama Gus Hanis. Ini tokoh muda yang baru saja terpilih menjadi wakil bupati Kabupaten Rembang. Tetapi yang tidak aneh ini adalah memang keluarga besar politisi. Salah seorang putranya Kiai Haji Kholil Bisri, yang pernah kita kenal sebagai anggota DPR-MPR, bahkan menjadi wakil ketua MPR pada waktu itu. Apa kabar Gus? Alhamdulillah sehat saya Pak. Jadi sebelum terpilih sebagai wakil bupati ini, kegiatan apa penyelenggaraan? Saya aktif di, kalau kegiatan organisasi di Gerakan Pemuda Ansor, Kabupaten Rembang, Pak Rembang. Kalau sehari-hari ya, apa, bantu-bantu Mas Yahya ini. Oh, anu ya. Pesantren, betul. Jadi penyelenggaraan bukan anggota legislatif ya? Oh. Ya karena bukan itu, maka jatahnya jadi eksekutif. Dan yang unik kan jabatan itu dulu pernah diduduki juga oleh Kak Anda ya, oleh Gus Cakut ya, sebagai wakil, ya menjadi wakil bupati Rembang. Gimana penyelenggaraan ini? Tiba-tiba dicalonkan dan kemudian Alhamdulillah jadi. Ya karena kalau soal ini kan memang bukan hal yang asing Pak Bambang kalau dikeluarga kami. Jadi pada saat itu saya juga menyaksikan Mas Dudut, Mas Yakut jadi wakil bupati pada saat itu juga. Itu mungkin yang salah satu menjadi inspirasi saya yang akhirnya saya bersedia dilamar pada saat itu. Memang bagi kami, dikeluarga kami, politik itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang aneh itu. Tapi memang mesti diambil untuk kesempatan-kesempatan berkhidmat kepada masyarakat yang lebih luas. Tetapi kalau Gus Cahaya memang tidak bersedia ya untuk tampil anggota legislatif atau eksekutif seperti itu? Siapa saya? Bukan, yang Masnya. Mas Yahya dulu sempat jadi calon legislatif juga sempat, tapi pada saat sebelum Gustur kalau nggak salah. Kemudian Gustur jadi presiden, beliau jadi jurubicara pada saat itu. Sebenarnya semua ya keluarga-keluarga politisi semua. Baik Gus, di dalam situasi politik yang seperti sekarang ini, penyelenggaraan kan sudah terkenal di keluarga politisi, keluarga pesantren. Ada beban nggak untuk menjadi politisi dalam situasi seperti ini? Dan penyelenggaraan kan pasti nggak ada standar-standar moral tertentu? Kalau beban sih nggak, semua yang harus dijalani apa adanya. Terus kebetulan juga ini momentum yang menguntungkan bagi saya sebenarnya. Saya sebagai orang yang baru ya, baru terjun di politik praktis, Alhamdulillah berpasangan dengan politisi senior. Yang kebetulan juga incumbent, jadi ya menguntungkan dan tidak menjadi beban. Masih bisa banyak belajar dan belajar lagi. Jadi penyelenggaraan ini memang mendaki politisi yang mulai jadi wakil bupati lima tahun, jadi bupati sudah lima tahun, dan ini akan menjadi lima tahun lagi. Tambah anggota DPR tiga kali tiga periode lho Pak. Iya, maka itu. Ini sudah luar biasa. Jadi guru yang luar biasa. Dan yang lebih menarik lagi kan sudah dua kali jadi bupati itu yang lebih menarik. Kan tidak bisa jadi bupati lagi. Jadi kalau penyelenggaraan belajarnya lulus, ya siapa tahu ya, kayak yang di Blura itu kan. Blura itu. Iya. Artinya bahwa jalannya tersedia, perkara sampai atau tidak, nah itu tadi yang perlu dijalani lebih dulu. Nah, penyelenggaraan dapat enggak pesan-pesan dari keluarga, apalagi sekarang masih ada Gusmos ya, ketika penyelenggaraan mau tampil atau bahkan sekarang sudah mau dilantik gitu. Iya, jadi sejak proses pun saya sudah matur soal ke sesepuh di pondok sini, termasuk Gusmos, kakak saya, Mas Yahya, Pak Ale-Pale saya yang lain juga. Saya soani dan mereka merestui ya, dan menganggap memang kalau memang jabatan ini bisa diraih ya, merupakan sebuah amanah dan tanggung jawab. Pesan beliau sudah jelas, jangan jadikan ini sebagai anugerah, tapi ini sebuah tanggung jawab dan amanah. Itu yang selalu saya pegang dan jadi spirit juga tentunya. Dauh-dauh beliau pada saat kemarin selesai pilihan juga, saya soan lagi dan beliau pesannya masih sama. Ini amanah, ini duduan-nugerah, inarilah dudu alhamdulillah. Kira-kira. Baik, Gus Aris kan suka tidak suka kan sekarang memasuki politik atau pemerintahan di Kabupaten Rembang yang tujuannya adalah mencederakan masyarakat. Nah, kira-kira apa yang dihadapi masyarakat lima tahun yang akan datang ini yang perlu diprioritaskan, yang perlu ditangani lebih baik, lebih sungguh-sungguh? Di Kabupaten Rembang ini menurut saya prioritas ya masalah klasik soal kemiskinan, itu jelas, soal lapangan pekerjaan, soal jumlah pengangguran, soal pelayanan-pelayanan publik itu juga masih, ya sudah optimal tapi masih beberapa ada titik yang mesti dibenahi. Itu yang mungkin menjadi titik tolak kami dalam mengemban jabatan ini ke depan. Di masa-masa kampanye kemarin kita sudah susun sembilan program andalan kami, mungkin itu yang akan kita akselerasi, Pak, di masa jabatan ini. Akselerasi karena memang kemungkinan kan cuma tiga setengah tahun ini, Pak. Oh, iya. Jadi ya, mungkin harus lebih cepat lagi kita kerja. Kalau dilihat geografisnya ya, ini kan Rembang ini kan hampir mirip dengan Dora atau dekat dengan Pati. Kenapa kemiskinan di Rembang bisa lebih tinggi? Ya, kemiskinan ini menjadi masalah klasik bahwa banyak ada yang bilang kalau bukan hanya di kota-kota yang sedang berkembang atau bahkan kota yang maju pun problem klasiknya ya kemiskinan. Bahkan ada yang bilang kemiskinan itu akan bisa hilang kalau kata miskin dihapuskan dari kamus. Jadi ya, kita tetap akan terus berusaha dengan kacuannya sembilan program tadi. Kita ada pendidikan kreatif, ada banyak untuk akses kesehatan yang lebih mudah dan sebagainya. Nah, itu juga akan semoga bisa dan saya yakin optimis saja ini bisa membantu meningkatkan kesehatan rakyat ini melalui program-program tersebut. Kalau kemiskinan kan obat yang paling tepat kan berarti ekonomi, berarti peningkatan penghasilan. Lapangan pekerjaan, kita akan upayakan berkembangnya UMKM. Jadi kita, ya itu, ya masalah inilah soal menarik investor masuk ke rembang dan sebagainya agar lebih banyak tersedia lapangan pekerjaan di rembang. Ini tuh yang akan mencoba kita realisasikan di masa jabatan ke tempat. Kalau lapangan kerja, sembang ini kan punya lapangan kerja yang luas sekali, itu lautan itu. Jadi gimana cara memanfaatkannya? Ya kita akan lebih memberikan banyak kemudahan-kemudahan untuk, terutama para melayan, Pak. Soal izin berlayar dan sebagainya. Apalagi ini, kementerian sekarang, kementerian baru ini mungkin pasti ada, menterinya baru kan, kelautannya ada kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para melayan. Insya Allah. Itu yang mengenai izin berlayar itu apa persoalannya? Ya nggak ada persoalan, tapi lebih banyak ini sih. Lebih banyak soal jumlah kapalnya itu, berat GT-nya itu loh. Termasuk alatnya yang dipakai itu kan. Ada aturan-aturan baru ini. Saya belum secara detail, belum mengetahui sih. Tapi nanti insya Allah itu salah satu komitmen kami terhadap para melayan itu mempermudah perizinan itu. Kalau yang selama ini kan kegiatan pembangunan itu, biasanya programnya banyak, tetapi dananya kurang. Ini gimana cara pemecahannya? Ya, sumber-sumber dana kan banyak, Pak, kalau di kawupaten. Bukan hanya dari APBD saja, itu kan ada swasta, ada dari yang APBN juga, pasti ada program-program pemerintah pusat. Dan saya juga masih punya kawan Pak Bambang, ini kan nanti juga bisa bantu. Kalau pengusaha apa saja yang besar di rembang? Saat ini ada paling pabrik sepatu itu yang baru terus semen itu, Pak. Terus ada apa, kalau di BUMD ada migas, terus ada rencananya pelabuhan itu nanti, yang di RBSJ itu. ya kita akan terus ini, Pak, akselerasi ini, agar lebih layak, lebih bisa meningkatkan pendapatan daerah. Kalau di rembang migas itu, apa, ada sumbernya gitu atau gimana? Ada di saat ini di wilayah Kecamatan Sumber, Pak. Kita kerjasama dengan Pertamina. Sudah mulai produksi, Gus? Sudah mulai produksi. Sudah mulai. Itu nanti ya, kita akan lebih dorong lagi, lebih untuk mencari sumber-sumber baru, tentunya di Kabupaten Rembang. Selain di situ. Dan, Pak, kita sudah, ya sekilas sudah melihatlah blueprint-nya dari perusahaan ini. Insya Allah. Cukup menjanjikan kalau di rembang migas. Kalau dari hutan gimana, Gus? Rembang itu? Hutan ini yang saya belum, ini, Pak. Belum banyak ini sih. Belum banyak belajar sebenarnya. Itu kan kaitannya dengan perhutani juga. Ada dua yang punya kewenangan kan di rembang ini. Ada Mantingan sama Tuban ini mana? Yang daerah Saleh, Sedan itu. Zetirogo, bukan? Iya, Zetirogo. Jadi, yang satunya Mantingan. Ada dua yang berkompeten, berkewenangan. Itu Mbak Hafid sudah komunikasi kelebihan ini. Tapi nanti saya tak minta bocorannya. Soal ini tadi. Baik, Gus. Saya sudah wawancara dengan Kutu PKB Jawa Tengah, Gus Yusuf. Saya tanya pesan-pesannya untuk kader-kader PKB yang jadi Kepala Daerah. Pesannya nomor satu, jangan korupsi katanya. Pokoknya kalau itu dipegang, mudah-mudahan yang lain nanti akan nalulah, akan mengikut. Bagaimana pendapat Gus Yusuf? Itu kalau jangan korupsi itu, Gus Yusuf mau pesan, mau enggak, tetap kita pegang. Apalagi ya. Mau dipesankan Gus Yusuf, mau enggak, kita pegang. Apalagi ini Gus Yusuf sudah nyentikan. Yang tetap ini ketua di BW PKB dan saya maju saat ini juga dengan kendaraan PKB. Ini akan sangat menginspirasi. Kita pegang pesan-pesan. Mungkin kan beliau khawatir karena di beberapa tempat kan bupati-bupati belum lama sudah ada masalah. Mungkin itu. Salah hati-hati dan kita menganggap jabatan ini bukan anugerah. Ini amanah dan tanggung jawab, pasti insya Allah. Spirit saya juga seperti itu. Yang di dawuh ke aman dan para sesepu juga seperti itu. Jadi insya Allah. Dengan dunganya, selamat. Insya Allah. Apalagi karena ini kader muda. Jadi kader muda kan masih jauh, masih panjang. Sayang sekali kalau sampai terputus di jalan kan. Ya, jadi. Nah, juga saya mau tanya. Ini kasus serbang ini kan kasus unik. Saya belum pernah melihat P3 itu berpasangan dengan PKB. Nah, ini kelihatannya unik. bagaimana pendidikan merasakannya itu? Ya, menurut beberapa orang memang unik, Pak. Tapi kalau bagi saya ini hal yang biasa saja. Karena kalau melihat P3 itu kan representasinya Mbak Bisri, kakak saya. Ya, kalau PKB ayah saya Yaiholil Bisri. Sebenarnya bukan orang lain juga. Ini teman-teman P3 ini. Artinya pada saat kita memutuskan untuk berkoalisi, langsung klik gitu saja. Memang dari cerok yang sama, dan ini mungkin yang pertama kali terjadi di Lembang. Jadi yang selama ini kita selalu berkompetisi, saat ini menjadi koalisi itu yang agak unik saja. Tapi sebenarnya sih orang-orangnya sama. Jadi tidak jauh. Sepanjang selama kita, baik PKB, P3 ini punya visi yang sama dalam pesejahterakan Kabupaten Lembang. Ya, baik-baik saja. Secara nancar insya Allah. Selama ini kan selalu kalau koalisi dicari nasional agamis. Jadi ini Rembang ini sebenarnya tidak koalisi kan. Ini satu keluarga sebenarnya. Ya, kalau saya kan aktif di organisasi kepemudaan GP Ansor, yang bisa dikatakan organisasi Islam Nasionalis. Sudah mewakili lah. Jadi di koalisi kami juga ada partai pendukung, PD Perjuana, dan partai Gulkar juga. Partai-partai nasionalis dan partai sepuh ya. Ya, kalau Gus Umam mengatakan dengan tegas, ini Partai Ordu Baru Pak katanya. Baik, mungkin ada apa, pesan-pesan harapan ya, kepada masyarakat, Rembang, atau mungkin kepada jajaran pemerintah Rembang yang akan segera Gus Hanis masuk ke situ. Ya, enggak. Pesannya gimana ya? Pesannya ya, ini karena di, yang lebih ini aja ya Pak E yang lebih ya, sama momentum saat ini ya, momentum masa-masa pandemi ini ya. Nah, lebih, pesannya lebih ke menjaga kesehatan aja. mempatuhi keputusan-keputusan pemerintah soal PPKM, membatasan-membatasan ini mesti dipatuhi, dan kita mesti tetap harus bersabar melewati masa-masa pandemi ini. Dan saya yakin, dan kita semua juga yakin ini pasti akan terlewati. Memang ini memang harus sedikit bersabar dan apa, perhatian sebentar gitu ya. Kita semua juga berdoa sambil berusaha tentunya untuk mengatasi protokol-protokol kesehatan yang sudah dicanangkan. Mungkin itu. Baik, Gus Hanis, terima kasih. Jadi, Haji Muhammad Hanis Kolil Baru, Wakil Bupati Rembang yang terpilih. Mudah-mudahan semua lancar, sukses, berhasil mensejahterakan masyarakat Rembang. Salam untuk keluarga, maturlun, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.